Intro Ya puji Tuhan, kasih kaornia Tuhan, kemurahan Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Ya biar kiranya setiap tahun ya kita tidak hanya merayakan pascah ya sebagaimana rutinitas pascah. Tapi biarlah ya setiap hari kita secara khusus hari ini benar-benar kita mengalami pascah yang daripada Tuhan. Amin, dia membangkitkan kita, dia menghidupkan kita dan hari depan kita, hari esok kita ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin, puji Tuhan ya kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini, siapa aku di dekat Yesus. Ya karena ada banyak orang dekat Yesus, ada banyak orang yang mengaku dekat dengan Yesus. Tapi siapakah aku ketika aku sudah dekat dengan Yesus ya. Oke kita baca firman Tuhan bersama-sama. Kita buka Roma 6 ayat 5 sampai 6 lebih dulu ya. Oke sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita mengambahkan diri lagi kepada dosa. Puji Tuhan ya kematian Yesus membawa kematian buat setiap dosa kita, kegagalan kita, segala masa lalu kita. Ya tapi kebangkitannya membangkitkan setiap kita juga untuk mengalami kemerdekaan, mengalami kemenangan. Puji Tuhan ya. Nah kita akan belajar siapa aku dekat Yesus yang pertama. Ya kita akan belajar dari beberapa orang. Nah yang pertama adalah Judas Iskariot. Orang yang sudah tidak asing lagi ketika kita memperingati pascah. Dan bahkan kita pun tahu siapa dia yang sesungguhnya. Ya firman Tuhan di dalam Matius 26 ayat 14 sampai 15 berkata demikian. Kemudian pergilah seorang daripada kedua belas rasul itu yang bernama Judas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata apa yang tidak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Saudara ya kita tahu bahwa Judas adalah salah seorang murid Yesus. Nama arti nama Judas sendiri itu luar biasa. Ya pujian untuk Tuhan. Ya terpujilah Tuhan. Tetapi nama yang dia miliki tidaklah seperti apa yang realita terjadi dalam kehidupannya. Judas seorang yang dipanggil dia beroleh kasih karunia. Di antara 12 murid satu merupakan bagian dalam kehidupannya. Tuhan memanggilnya, memilihnya untuk menjadi murid Yesus. Tuhan memanggilnya untuk menjadi salah satu dari 12 rasul yang ada. Ya tetapi kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Judas tidak dihargai olehnya. Ya kasih karunia yang diberikan kepadanya hancur. Kenapa? Karena kesalahannya sendiri. Tuhan memberikan bagian yang terlindungi dalam kehidupannya. Tetapi keputusannya sendiri untuk meninggalkannya. Nah kita lihat disini. Ya spirit Judas. Apa yang terjadi dengan kehidupan Judas? Ada dua spirit yang dialami oleh Judas. Yang pertama, Judas adalah spirit orang yang fokusnya adalah mengambil. Ya firmator menjelaskan. Bahwa Judas adalah bendahara dari pergerakan, dari pelayanan yang sedang dijalankan bersama-sama dengan Yesus. Jadi dia yang pegang kas. Ternyata mereka punya kas sodara. Untuk apa? Untuk pekerjaan, untuk pelayanan yang Yesus dan tim lakukan. Nah Judas pekerjaannya adalah sebagai bendahara. Tapi firmator menjelaskan. Dia setiap kali mencuri apa yang uang yang ada di kas tersebut. Nah kita lihat. Ya spirit yang pertama. Judas ini adalah orang yang suka mengambil. Nah sodara, dia menjadikan Yesus. Ya hanya menjadi seperti mesin ATM bagi dirinya sendiri. Apa yang dia mau, dia ambil. Dia mau berkat, dia ambil. Dia mau uang kas, dia ambil. Ya dia mau nama, bisa. Karena dia pergi pelayanan bersama-sama dengan Yesus. Menjadi orang yang terkenal juga bisa. Nah kita belajar disini. Apa hari-hari ini yang bisa terjadi ketika sodara mengambil sesuatu dari Yesus? Seperti yang terjadi dengan Judas. Spirit mengambil. Nah kita lihat bersama-sama. Apa yang anda ambil dari yang Tuhan percayakan kepada anda? Bisa waktu yang seharusnya untuk Tuhan bisa dihabiskan untuk waktu sendiri, untuk kesenangan sendiri. Bisa pelayanan yang seharusnya Tuhan percayakan kepada Bapak, Ibu, Saudara untuk bisa melayani. Dengan talenta yang Tuhan percayakan. Dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Mungkin kau ambil. Ya mungkin kau berkata, aku gak bisa. Aku gak bisa, aku gak mau ini, gak mau itu. Satu, Saudara, belajar dari Judas. Ya tanpa disadari, dia mengambil banyak hal. Ya atau kan, ataukah mungkin seperti yang dialami dengan Judas. Mengambil keuangan yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Nah Saudara, belajar spirit untuk mengambil hati-hati. Ya kita semua belajar bersama-sama. Tuhan memberi, tapi ada bagian untuk kita mengembalikan, kita memberikan kepada Tuhan. Mengembalikan bukan hanya uang Saudara, tapi waktu kita, talenta kita, seluruh hidup kita. Jangan kita habiskan untuk diri kita sendiri. Sehingga kita menjadi orang yang egois. Orang yang berfokus hanya kepada diri sendiri. Nah inilah yang terjadi dengan Judas. Ya spirit Judas yang kedua. Kalau yang pertama, fokus yang mengambil. Spirit yang kedua, Judas adalah orang yang fokus kepada diri sendiri. Orang yang memikirkan dirinya sendiri terus. Ya seperti yang dialami oleh Judas. Ya dia mau fokus kepada diri sendiri. Apa yang bisa orang berikan kepada aku? Ya apa yang bisa aku dapatkan? Keuntungan apa yang bisa aku dapatkan dari orang lain? Keuntungan apa yang aku bisa dapatkan kalau kerjakan ini, kerjakan itu? Nah Saudara, kita belajar. Berbeda ya Saudara kok dengan pekerjaan. Ya pekerjaan kita harus menghasilkan sesuatu semuntungan. Tapi dalam hal ini adalah fokus pada diri sendiri. Ya apa yang seharusnya kita bisa berikan kepada Tuhan. Kita bisa melayani berikan kepada orang lain. Semua berfokus kembali kepada diri sendiri. Ya kita belajar disini. Orang yang fokus hanya kepada dirinya sendiri. Kebahagiaan atau keberhargaan diri sendiri. Justru itu yang akan hilang dari orang tersebut. Ya ini yang diahami oleh Judas. Ya dia fokus semua kepada dirinya sendiri. Dan akhir hidupnya dia menyesal luar biasa dengan apa yang dia lakukan. Dia ingin, dia rasa tamaknya dia. Ya rasa ingin memuaskan dirinya. Dengan dia menjuang Yesus dengan 30 keping merah. Dia dapatkan 30 keping merah. Tetapi terjadi penyesalan yang luar biasa dalam kehidupannya. Yang akibatnya apa? Karena penyesalan menguasai hatinya rasa bersalah, rasa takut segala macam ada. Dia melakukan satu hal yang kragis dalam kehidupannya. Dia bunuh diri saudara. Dia menyesal tetapi tidak lakukan pertobatan saudara. Nah kita belajar disini. Ya orang yang terus fokus. Apa yang bisa orang lakukan kepada aku? Apa yang bisa aku terima dari orang? Firman Tuhan katakan, apa yang ingin kau terima, apa yang kau dapatkan dari orang lain. Perbuatlah itu lebih dulu. Maka kau akan menerimanya. Dalam arti apa? Ada rasa kepuasan dalam diri kita. Ya bukan untuk menuntut mendapatkan. Tetapi ketika kita memberi, ada suatu kekuatan, sukacita. Ya memberi apa? Keperhatian, pelayanan, waktu, banyak hal. Nah belajar dari spirit Judas ini. Ya hati-hati jangan fokus kepada diri sendiri. Orang yang berfokus kepada diri sendiri terus-menerus dia akan penuh dengan kecewaan. Kenapa? Apa yang dia dapatkan tidak dia terima. Perhatian yang dia dapatkan tidak diterima dia kecewa. Dia ingin ke sesuatu tidak didapatkan dia kecewa. Akhirnya kecewa, 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 bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Akhirnya menjadi apa? Dia luar, kecewa, kecewa dalam dirinya sendiri. Dan akhirnya seperti Judas, dia bisa mengakhirnya dirinya sendiri. Taukan satu tindakan yang fatal dalam kehidupannya. Nah kita belajar bersama-sama yang pertama dari Judas Iskariot. Dia orang yang dekat dengan Tuhan. Ya kedekatannya dengan Tuhan tidak menjamin kehidupannya dia. Tapi yang pasti, ya kedekatan kita dengan Tuhan. Ya intimasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita hidup mengasihi Tuhan. Bagaimana kita berkalu karib dengan Tuhan. Itulah yang akan memampukan kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Amin saudara. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita belajar dari Pontius Pilatus. Ya ada apa dengan Pontius Pilatus saudara? Ya Pontius Pilatus, dia adalah gubernur Romawi yang ada di provinsi Judea. Ya sejarah mengisahkan. Ya orang ini kejam luar biasa. Ya dia diberi otoritas yang luar biasa untuk menghukum, untuk membebaskan, untuk melakukan banyak hal dalam kehidupannya. Sebagai seorang pemimpin. Nah kita melihat bahwa Pilatus ini mengawalnya kehidupannya, dia adalah orang yang bijaksana. Dia orang yang luar biasa saudara. Ya satu kali ketika pemimpin-pemimpin Yahudi yang membawa Yesus, yang menghadapkan Yesus kepada Pontius. Ya dengan tuduhan dia mengatakan bahwa orang ini menghasut rakyat, yang menyesatkan rakyat. Katakan Yesus ini dia mengajar untuk orang tidak membayar pajak. Dan dia katakan Yesus ini mengaku bahwa dia adalah raja. Nah hal ini itu sangat membuat pemerintah Romawi itu sangat-sangat tidak suka. Tapi yang luar biasa, Pontius itu bijaksana. Karena dia bisa melihat bahwa yang dituduhkan kepada Yesus itu tidak benar saudara. Dan akhirnya apa? Dia perhadapkan, dia tidak langsung semena-mena hari itu, saat itu. Dia tidak langsung semena-mena jatuhkan hukuman karena tuduhan mereka. Tapi dia ajak berbicara Yesus, dia tanyai, dia tanyai. Dan dia pun benar, dia mendapatkan jawab bahwa Yesus tidak bersalah. Nah tapi apa yang terjadi saudara? Pontius tidak mengambil keputusan saat itu juga. Tapi dia menunda-nunda. Kita baca satu bagian firman Tuhan. Matius 27 ayat 23 sampai 26. Matius 27, 23 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Katanya, kata Pontius. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak. Ia harus disalibkan. Ketika Pontius melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Nah ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya. Lalu diserahkannya untuk disalibkan. Saudara, Pilatus mulai kompromi dengan apa yang diminta oleh rakyat. Nah sesungguhnya, ya seharusnya dia ini memiliki otoritas. Dia memiliki kuasa. Rakyat mau teriak-teriak seperti apapun. Tapi kalau dia gunakan otoritasnya untuk berhenti stop, tidak menghukum Yesus. Maka itu pun tidak akan terjadi. Nah tapi kita melihat disini. Pilatus tidak memutuskan apa yang seharusnya dia putuskan. Dia lebih mendengarkan apa kata orang hari itu. Dia lebih mendengarkan dan melihat bagaimana orang itu berteriak. Ya orang yang banyak mayoritas begitu banyak mengingini kematian dari Yesus. Nah kita melihat disini saudara, ya melalui kebangkitan Kristus yang seharusnya kita ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Yang seharusnya kita ini pun bisa dan seharusnya bisa mengambil keputusan apa yang baik dan yang benar. Tidak perlu untuk apa, mengikuti apa yang dikatakan orang. Kata orang itu relatif saudara. Tetapi kata Tuhan itu pasti atas kehidupan kita. Kita berada dari Pontius. Dia tidak berani memutuskan untuk melakukan kebenaran yang dia tahu. Dia lebih memilih menyukakan rakyat daripada mengambil kebenaran. Dan seharusnya dia tahu dan dia bisa. Tidak ada konsekuensi buat dia karena dia adalah pemimpin, dia punya otoritas. Saudara, kita, saya dan Bapak Ibu Saudara, ya kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Kita tahu kita dibangun dengan firman Tuhan. Kita tahu kita diperlengkapi dengan firman Tuhan. Jangan bangun hidupmu dari apa kata orang. Jangan bangun hidupmu dari apa yang engkau lihat dengan apa yang engkau dengar. Tapi pastikan bangun hidupmu dari apa kata firman Tuhan kepadamu. Amin saudara. Pastikan, jadikan itu menjadi suatu fondasi, suatu kekuatan yang luar biasa. Bukan hanya sekedar menyenangkan orang, bukan hanya sekedar menyukakan orang atau bukannya sekedar membuat seakan-akan semuanya menjadi selesai. Semuanya menjadi baik, semuanya menjadi damai. Tapi sebetulnya ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Yaitu kita mengabekan kebenaran. Nah kita belajar saudara, apa akibatnya ketika kita sudah tahu kebenaran, kita memutuskannya. Kita mempermalukan diri kita sendiri, terlebih juga kita mempermalukan Tuhan kita. Amin saudara, dua hal kita belajar dari spirit Judas dan spirit Pontius. Kita mau supaya kita tidak ada di dalamnya, tapi kita benar-benar ngalami kemerdekaan. Karena Yesus sudah mati, Yesus bangkit untuk setiap kita. Amin saudara. Nah sekarang kita akan melihat bagian tokoh yang ketiga. Orang yang ada dekat dengan Yesus. Yang ketiga, kita belajar dari Simon dari Kirina. Ya sering kita tahu ketika Yesus disalibkan ada orang yang memanggul salibnya. Nah kita mau lihat siapa dia sebenarnya. Oke firman Tuhan di dalam Matis 27 ayat yang ke 32. Matis 27 ayat 32 demikian firman Tuhan. Ketika mereka berjalan ke luar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirina yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ya jadi Simon ini adalah orang Yahudi diaspora. Ya dia itu dari Kirina Libya, Afrika saudara. Jadi dia orang Yahudi, dia orang yang saleh, dia orang yang taat. Nah hari itu saudara Simon ini datang ke Yerusalem dari Libya, datang ke Yerusalem untuk satu tujuan. Dia akan merayakan pascah di Yerusalem. Nah di dalam perjalanan menuju tempat ternyata ada arah-arakan. Ya arah-arakan orang yang sedang bersama-sama membawa salib. Ya Yesus dan dua orang yang bersama-sama menuju ke golkota. Nah di perjalanan ini, Firman tadi menjelaskan bahwa Simon ini dia dipaksa untuk memanggul salib. Perjalanannya terhenti saudara. Dia kaget ada apa ini rame, gaduh sekali. Terdengar teriakan, terdengar sorak-sorak. Nah dia dipanggil, dia ditarik oleh tentara rumah. Dia paksa untuk membantu memikul salib yang menjadi tanggungan Yesus. Hari itu Yesus sudah parpayah sekali dengan keadaannya. Nah saudara, ketika dia dipaksa, bisakah dia melawan? Kalau dia berani melawan, berarti dia melawan otoritas rumah pada hari itu. Dia ambil, dia panggul saudara. Dia panggul, dia jalani. Tujuannya terhenti untuk sejenak. Dia jalani, dia harus sampai ke golkota bersama-sama dengan Yesus yang ada hari itu. Simon tidak kenal siapa Yesus. Dia enggak tahu, enggak pernah berjumpa sebelumnya. Tapi dia mau dia ambil. Pertama kali karena dia terpaksa memanggul salibnya. Nah kita belajar dari sini saudara. Ya berapa minggu yang lalu kita belajar tentang sekolah salib. Ya sekolah salib setiap kita itu berbeda satu dengan yang lainnya. Mungkin Bantuan katakan, pikulah salib. Ya pikulah setiap, setiap engkau yang mau mengikut aku pikulah salib. Nah salib orang yang satu dengan orang lainnya itu berbeda-beda. Salib ini berbicara tentang penderitaan. Salib ini berbicara tentang menyalipkan diri, menanggalkan keakuan, menanggalkan keegoan. Seperti halnya dengan Simon. Dia menanggalkan keakuannya, dia menanggalkan keegoisannya. Nah dia menanggung malu loh saudara ketika dia itu menanggung salib. Karena orang yang memikul salib, orang yang akan disalib itu adalah para penjahat. Padahal dia bukan penjahat. Dia orang yang tujuannya untuk beribadah. Tetapi dia harus mengalami hal itu. Dia dikoyak semua kenyamanannya. Salib berbicara tentang koyak sebuah kenyamanan. Nah kita belajar bersama-sama saudara. Nah apa yang hari ini Tuhan paksa untuk kau dikoyak kenyamananmu? Apa yang hari ini Tuhan sedang memaksa untuk kau memikul salibmu? Dalam banyak hal, Tuhan sedang memproses dalam kehidupanmu. Yang mungkin memproses di dalam pekerjaanmu. Enggak harus menanggung salibnya, memikul salibnya. Enggak harus memikul salib dalam hal apa? Keluargamu, dalam rumah tanggamu, bahkan dalam pelayananmu. Dalam apapun area kehidupanmu saudara. Mungkin harus menanggung malu, tapi bukan karena kesalahanmu saudara. Tapi karena Yesus. Nah kita belajar di sini saudara. Ketika Simon memanggul salib, dia dipaksa memikul salib Yesus. Ada dua sisi yang gak bisa dilepaskan ketika seseorang memikul salib. Yang pertama memang penderitaan, pikul salib. Tetapi yang kedua adalah kemuliaan saudara. Sama ketika hari ini Tuhan sedang izinkan untuk saudara dalam sebuah proses sekolah salib. Tuhan sedang menyiapkan kemuliaan besar atas kehidupanmu saudara. Tuhan sedang memproses untuk mempersiapkanmu memiliki kapasitas besar. Yang mana ketika kemuliaan itu dinyatakan dalam kehidupanmu, engkau sudah sanggup untuk menanggungnya. Engkau siap untuk menerima kemuliaan besar yang Tuhan siapkan dalam kehidupanmu. Amin saudara. Jalani dengan sukacita. Jalani dengan ucapan syukur. Bersama Yesus aku cakap lakukan bersama. Aku cakap lakukan perkara yang besar. Amin saudara. Bersama Yesus aku bisa. Bersama Yesus aku kuat. Ini dialami oleh Tuhan saudara yang luar biasa. Dia lakukan bagiannya. Tika dia harus memanggung salib. Dia lakukan bagiannya sampai selesai. Dan sesuatu yang besar itu terjadi saudara. Setelah dia selesai, dia melihat Yesus disalibkan. Kemudian dia juga tinggal di Yerusalem selama kurun waktu berapa lama. Sampai akhirnya dia itu melihat kebangkitan. Dia melihat Yesus itu naik. Dan dia tahu dia ada di situ. Sampai dia pun menerima penjuruan roh kudus yang ada di situ. Ini yang luar biasa saudara. Dia gak pernah nyangka-nyangka. Ketika Tuhan izinkan dia memikul salib. Dia mengalami perkara-perkara yang besar dalam kehidupannya. Dan yang luar biasa. Hari itu. Setelah dia lewati semuanya itu. Simon kembali ke Kirana. Dia kembali kepada keluarganya. Dan yang luar biasa dia menjadi seorang revivalist yang luar biasa. Dia membawa kebangunan rohani. Yang pertama untuk keluarganya. Untuk istri, untuk anak-anaknya. Saudara. Siapapun engkau hari ini. Tuhan mau jadikan engkau seorang history maker. Amin. Tuhan mau melalui setiap hidupmu. Ada sesuatu yang besar Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Dimulai ketika Tuhan izinkan kau memikul salibmu. Mengalami proses perombakan yang besar-besaran dalam kehidupanmu. Karena ini Tuhan mau kerjakan sesuatu yang besar. Tidak pernah Simon terpikirkan. Tapi ini yang terjadi. Nah satu kali peristiwa saudara. Melalui kehidupan Simon ini saudara. Keluarganya itu dibawa Tuhan naik. Ngalami kemuliaan, ngalami promosi, ngalami kasih karunia Tuhan yang besar. Kita lihat ya. Markus 15 ayat 21. Markus 15 ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang bersama, lewat seorang bernama Simon, orang kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Nah saudara, disini dikatakan. Biasanya ya kalau di Alkitab menuliskan nama seseorang, pasti misalnya ini, bin siapa? Bin nama bapaknya. Tapi ini yang luar biasa. Simon orang kirene, ayah Alexander dan Rufus. Nah kitab Markus ini saudara, ditulis, ditujukan kepada orang-orang yang ada di rumah. Nah kalau hari itu ditulis menyebut hanya Simon, orang tidak mengenal Simon itu siapa. Tapi yang luar biasa dikatakan disitu, ayah dari Alexander dan Rufus. Saudara, tahukah Alexander dan Rufus itu siapa? Alexander dan Rufus dia adalah orang-orang yang dipandang. Adalah pemimpin-pemimpin yang ada di rumah hari itu. Ini luar biasa sekali saudara. Anak Simon dari kirene, Tuhan angkat mengalami promosi, Tuhan angkat mengalami kemuliaan. Kedua anaknya menjadi pemimpin yang ada di rumah. Ini luar biasa sekali. Dimulai dari apa saudara? Dimulai dari seorang ayah yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dimulai seorang pemimpin di dalam rumah tangga yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dimulai dari seorang yang takut akan Tuhan mengimpartasikan imannya kepada seisi keluarganya. Tidak hanya kepada anak-anaknya saudara. Tapi firman Tuhan juga menjelaskan di dalam Roma 16 ayat 13. Rufus orang pilihan dalam Tuhan. Dia tidak hanya memimpin di rumah tapi juga orang pilihan Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Ini kata Rasul Paulus. Ibunya Rufus itu loh itu juga adalah ibuku. Ini powerful sekali saudara. Satu keluarga mereka melayani Tuhan. Satu keluarga Tuhan pakai untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dimulai dari satu orang yang awalnya dipaksa memanggul salib Yesus. Saudara melalui hidupmu masing-masing ada pemakaian Tuhan yang besar atas hidupmu. Jangan kau melihat aku ini siapa, aku ini seperti ini, aku tidak bisa apa-apa. Atau mungkin kau berkata aku ini orang yang gagal, aku orang tidak bisa ini, orang tidak bisa itu. Saudara mau siapapun orangnya, kalau ada di tangan Tuhan, Tuhan sanggup mengubahnya. Tuhan sanggup memakai menjadi suatu yang besar melalui kehidupannya. Amin saudara. Dan kita bersyukur saudara. Anak-anak dari Simon, istrinya, satu keluarga semua bersama-sama melayani Tuhan. Dan itu keriduan hati Tuhan juga untuk setiap bapak, ibu saudara, saudari semua. Amin. Kita bersyukur bapak, ibu saudara, kalau bapak, ibu saudara ada di gereja Mawar Syaron. Gereja Mawar Syaron, kita ini memberi ruang untuk apa? Semua generasi itu mengalami Tuhan. Semua generasi itu bergerak melayani Tuhan. Hari ini panggilan Tuhan buat setiap generasi-generasi yang ada. Kita bersyukur buat anak-anak kita. Kalau hari ini mereka bisa melayani bersama-sama dengan kita. Sejak dari kecil mereka dilatih untuk apa? Bisa melayani Tuhan, bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Mengapa? Karena ini harus difondasi bagi kehidupan mereka. Kita beli ruang selebar-lebarnya. Karena itu bapak, ibu saudara, saya mendorong. Ayo, ajak anak-anakmu yang masih usia Eagle Kids. Bawa mereka ke Eagle Kids. Bawa mereka bertemu dalam CG Kids yang ada. Supaya apa? Anak-anak mengalami perjumpaan terbadi dengan Tuhan. Meskipun usia mereka kecil, saudara. Tapi Tuhan katakan, meskipun mereka kecil, tapi mereka besar karena di tangan Tuhan yang kuat. Jangan berpikir tunggu nanti, tunggu besok kalau sudah besar. Tidak, saudara. Mulai hari ini, jangan tunda-tunda. Bawa anak-anakmu kepada Tuhan. Kenalkan siapa Tuhan kepada mereka. Karena semakin mereka kecil, mereka mengenal Tuhan. Akan menjadi fondasi yang kuat dalam kehidupannya. Ketika mereka berpijak, mereka bertumbuh dewasa. Mau dimanapun mereka berada, mereka tahu aku miliknya Yesus. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu kuatir. Kenapa? Karena ada kekuatan yang menjagai mereka. Amin, saudara. Dan kita bersyukur. Kalau hari Sabtu, tanggal 23 April, Bapak Ibu, saudara. Kita akan mengadakan KKR menjadi anak Bapak. KKR ini tidak hanya dihadiri oleh anak-anak. Tapi kami mengundang. Yuk Bapak Ibu, mungkin opa-oma dampingi. Ketika orang tua mereka tidak bisa hadir, dampingi cucu-cucu opa-oma. Ya dampingi anak-anak Bapak Ibu untuk hadir di KKR ini. Hari Sabtu jam 4 sore di tempat ini. KKR menjadi anak Bapak. Ya akan terjadi pemulihan yang besar-besaran. Ketika Tuhan katakan, hati anak-anak kembali kepada Bapak. Hati Bapak kepada anak-anak. Ada pemulihan, ada kasih Bapak yang ada. Amin, saudara. Kita dorong, kita support anak-anak kita. Ya tidak hanya anak-anak Eagle Kids kita. Tapi ketika mereka bertumbuh, mereka bertumbuh. Ya kita bersyukur dengan AOG. Ya AOG, anak-anak Yud kita. Ya mereka bertumbuh, bertumbuh besar di tangan Tuhan yang kuat. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Amin, saudara. Sehingga masa muda mereka, tidak mereka gunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Tapi kita support, kita arahkan anak-anak kita. Ayo, Bapak saudara. Dorong anak-anakmu untuk ada di AOG. Ada di SEGA-SEGA. Supaya apa? Mereka bertumbuh, diarahkan bersama-sama. Mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Sehingga itu akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan mereka. Mereka bukan hanya generasi yang akan datang. Tapi hari ini juga mereka dipakai Tuhan. Untuk segala generasi, segala usia pemakaian Tuhan besar. Sama hanya dengan Rufus dan Alexander. Dipakai Tuhan luar biasa. Saya punya iman, saya percaya. Setiap anak-anak yang Tuhan percayakan kepada Bapak, Ibu, Saudara. Mereka pun akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Jangan melihat kelemahanmu. Jangan melihat kelemahan anak-anakmu, Saudara. Tapi percayakan, bahwa mereka besar. Pastikan mereka besar di tangan Tuhan yang kuat. Mereka akan mengalami kekuatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Amin, Saudara. Nah, kita berada bersama-sama. Simon dari Kirina ini. Awalnya dibaksa, tapi itu akan jadi latihan di dalam imannya. Hari ini pun mungkin kau dipaksa. Dipaksa untuk apa? Dekat dengan Tuhan. Dipaksa untuk mencari Tuhan. Bahkan dipaksa bertekuk lutut, berteriak, datang kepada Tuhan. Tapi semua ada kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Bahkan dalam keluargamu. Bahkan sampai generasi selanjutnya dan selanjutnya. Amin, Saudara. Tangkap sama-sama. Aku mau ambil bagian Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan untuk generasiku. Untuk keluarga ku, untuk sekelilingku. Oke, ini yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat, Saudara. Nah, yang keempat adalah Maria Magdalena. Nah, siapa ini Maria Magdalena? Ya, coba kita buka. Lukas 8 ayat yang kedua. Maria Magdalena ya. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Yaitu Maria Magdalena yang telah dibebaskan dari tujuh roh jahat. Saudara, ternyata latar belakang Maria Magdalena bukanlah orang yang baik-baik saja. Bukan orang yang fine-fine saja. Dikatakan dia adalah orang yang dulunya terikat tujuh roh jahat. Dan berbagai macam penyakit, berbagai macam dosa itu ada di dalam hidupnya. Kita bisa bayangkan, Saudara. Orang terikat satu roh jahat saja menderitanya luar biasa. Ini tujuh roh jahat mengikatnya, membelenggunya selama bertahun-tahun. Tapi satu kali ketika dia ngalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, dia dilepaskan, dia dibebaskan, dia dipulihkan, Saudara. Tidak ada satu dosa pun yang tidak bisa untuk diampuni. Tidak ada ikatan, satu ikatan atau sebesar apapun ikatan seseorang yang tidak bisa dilepaskan oleh kuasa darah Yesus. Semuanya terbuka pada Tuhan. Semuanya dibukakan lebar-lebar. Saudara, mau siapapun kau hari ini, apapun keterikatanmu, apapun yang membelenggumu, Yesus mau melepaskan. Amin, Saudara. Yesus mau memulihkanmu. Sama dengan Maria Magdalena. Karena ketika dia sudah dilepaskan dari belenggu dari ikatannya, yang luar biasa sebagai ucapan syukurnya, Saudara. Dia senantiasa mengiring Yesus di mana Yesus ada. Maria Magdalena ini bukan orang yang tidak sibuk, Saudara. Firman Tuhan menjelaskan, dia ini orang yang kaya. Dia orang yang punya kerjaan, dia orang yang punya usaha. Tapi dikatakan, dia mengiring Yesus. Artinya apa? Dia melayani dengan hidupnya. Dia melayani dengan apa yang dia punya. Dia menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Dia menyerahkan talentanya. Dia menyerahkan hartanya. Dia menyerahkan waktunya, Saudara. Ya dikatakan, dia mengiring Yesus. Bahkan sampai di penyalipan pun, dia ada bersama-sama dengan Yesus. Kita belajar, Saudara. Ketika, Saudara, diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, itu sebuah anugerah, Saudara. Amin. Ketika kau diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, itu adalah privilege buat hidupmu, Saudara. Itu anugerah yang luar biasa. Sebagai ucapan syukurmu kepada Tuhan. Melayani bukan sebagai satu beban. Bukan sebagai satu paksaan. Bukan sebagai satu rutinitas. Bukan juga sebagai sesuatu yang membebani hidupmu. Tapi ketika melayani Tuhan, itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin, Saudara. Karena itu yuk sama-sama. Ambil bahagian di dalam melayani Tuhan, seperti Maria Magdalena. Dia ingin sekali terus dekat dengan Yesus. Dia selalu mengingini bersama dekat dengan Tuhan. Dia berikan semua yang terbaik pada Tuhan. Nah, Saudara, pada orang-orang yang seperti inilah, Yesus pun memperhitungkan. Yesus berikan privilege buat kehidupan Maria Magdalena. Dia sudah berikan waktunya, dia berikan hatinya dengan ketulusan, dia mengasihi melayani Tuhan. Bahkan, Saudara, ya ini yang luar biasanya. Ketika Yesus bangkit dari kematiannya, ketika Yesus keluar dari kuburnya, orang yang pertama kali Yesus jumpai, itu bukan sebelas murid Yesus. Bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan Jakobus. Tapi siapa, Saudara? Maria Magdalena. Wow! Ada sesuatu yang luar biasa Maria Magdalena dapatkan. Dia dapatkan surprise, dia dapatkan mujizat yang luar biasa. Sebelum orang lain melihat, sebelum orang lain dapatkan, dia mendapatkan lebih dulu. Satu hal seperti Abraham, Tuhan ngomong, tidak ada sesuatu yang bisa aku sembunyikan kepada Abraham. Karena dia itu sahabatku, dia orang yang aku kasihi, dia orang yang dekat dengan Tuhan. Saudara, orang yang dekat dengan Tuhan, akan menerima banyak hal. Dia akan mengerti segala sesuatu, berarti mengerti, meskipun ya hari itu, dia belum bisa melihat keadaan atau realitanya. Tapi kan ada iman di dalam dirinya, ada Tuhan di dalam dirinya, dia bisa melihat, buat Tuhan bekerja. Ada privilege yang Tuhan berikan, buat orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, buat orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Ya banyak kejutan akan Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu, bapak-bapak saudara, ada mujizat demi mujizat, yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Bukan karena kuat dan gagamu, tapi karena memang itu anugerah Tuhan, yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Ya saudara, belajar untuk sama-sama kita, mengejar dekat dengan Tuhan. Amin saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kejarlah untuk dekat dengan pribadi Tuhan, seperti Maria Magdalena ini, mengingini Tuhan lebih dari segala galanya, mengingini Tuhan lebih dari apa yang dia punya. Dalam kedekatannya dengan Tuhan, Tuhan nyatakan perkara-perkara besar yang tidak bisa dia dapatkan dari apa yang dia punya. Atau bahkan dari apa yang ada di sekelilingnya. Ya dia bisa bersama dengan Yesus, mengalami perjumpaan, hidupnya diangkat. Maria Magdalena sadar, ya bahwa tanpa kasih Tuhan, seumur hidupnya akan menderita, karena dia akan terikat oleh tujuh roh jahat, dengan segala macam penderitaan, dengan segala macam sakit-penyakitnya. Demikian sedukan hidup kita saudara, sadari bahwa tanpa Tuhan dalam kehidupan kita, ada banyak hal yang membuat kita ini tidak berdaya. Tapi kan ada Yesus yang membangkitkan kita. Ya dari semua kematian, semua kelemahan kita, sudah ditanggung di kayu salib, semuanya lunas dibayarkan. Dan kita dibangkitkan untuk menjadi pemenang-pemenang. Amin saudara, kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ya tanpa kasih karunia Tuhan, tubuh dan jiwa Maria Magdalena akan binasa selamanya. Demikian juga dengan hidup kita. Di dalam Yesus, kita menerima keselamatan yang sempurna. Amin saudara, keselamatan tidak hanya keselamatan, hidup kekal nanti di surga. Tapi hari ini pun kita dapatkan, ada penyertaan, ada kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Nah di dalam kasih karunia Tuhan, Maria Magdalena sadar, ya bahwa tanpa kasih Tuhan, seumur hidupnya akan kehilangan masa depan. Karena dengan keadaannya yang terpuruk seperti itu, dia tidak bisa melihat masa depannya. Meskipun banyak hal dia miliki, tapi dengan keterikatan yang ada dalam hidupnya, dia tidak memiliki masa depan. Tapi saudara, di dalam Yesus ada masa depan. Amin. Hari ini, mungkin kau melihat ke depanmu, mungkin kau melihat sesuatu sepertinya tertutup, sepertinya mengalami kesulitan demi kesulitan. Tapi percaya saudara, bahwa di dalam Yesus ada masa depan yang menjamin hidupmu. Di dalam Yesus ada rancangan yang luar biasa atas kehidupanmu. Tidak hanya atas hidupmu, mungkin hari ini kau melihat, mungkin suamimu yang mengalami keterikatan, anak-anakmu yang mengalami keterikatan, pekerjaanmu yang mengalami belenggu, mungkin karirmu yang mengalami belenggu, atau apapun area kehidupan yang mengalami belenggu, mengalami keterikatan. Ketika ada di dalam Yesus, Yesus melepaskannya. Amin. Dan tidak hanya melepaskannya, dia memberikan hari depan yang penuh harapan. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup, biar dia hidup juga di dalam hidupmu saudara. Tidak hanya sebatasnya kita menyanyi, sebab dia hidup ada hari esok. Tapi biar Yesus hidup di dalam setiap hidup kita. Amin saudara. Beri ruang buat Yesus hidup di dalam kita. Sehingga apa? Dia akan bekerja di dalam hidupmu. Dia akan berkarya dalam hidupmu. Dia akan menjadikan hidupmu berarti, dan benar-benar mengalami sebuah kehidupan, dan mengalami breakthrough. Amin saudara. Nah seperti Maria Magdalena, alami juga. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, arahkan kepada Tuhan. Amin. Seluruh hidup kita, apapun yang Tuhan percayakan, arahkan kepada Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Siang hari ini kita belajar bersama-sama, bahwa kematian Yesus adalah anugerah buat setiap kita. Kebangkitannya, itu menjadi kemenangan buat setiap kita. Amin saudara. Bukan hanya sekedar merayakan pasca, hari ini pasca, tapi benar-benar jadikan pasca di dalam hidup setiap kita. Ya hari demi hari, mengalami kebangkitan Yesus dalam hidup kita. Yesus bangkit, maka bangkit hidupmu dari keterburukan. Yesus bangkit, maka bangkitlah hidupmu dari sakit-sakit yang kau alami. Yesus bangkit di dalam hidupmu, bangkit seluruh area kehidupanmu. Amin saudara. Mari kita berdiri bersama-sama yuk kita datang kepada Tuhan.